Assalamualaikum Hai 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 Jumpa lagi di channel Datu Handmade Di video kali ini Kita akan berkreasi lagi Membuat amplop lebaran Namun dengan bentuk Yang lain yaitu Bentuk ketupat Mau tau bagaimana cara membuatnya Yuk kita langsung Ke tutorialnya Namun jangan lupa like Comment and subscribe Alat dan bahan yang diperlukan Di antaranya penggaris Double tip Lem putih Kertas origami Cutter Pensil Dan juga gunting Cara membuatnya Pertama-tama Kita lipat kertasnya Terlebih dahulu menjadi dua Kemudian dipotong Setelah kertasnya dipotong Lipat lagi menjadi dua Lipat-lipat lagi kertasnya Untuk memberi tanda bagian mana nanti yang harus digunting Gunting Lebar lipatannya Satu sampai dua senti Sehingga menghasilkan segi empat Berukuran delapan kali delapan senti Kemudian gunting Gunting kertasnya mengikuti tanda lipatan tadi Untuk bagian-bagian mana saja yang harus digunting Perhatikan di video agar lebih jelas Agar lebih jelas ya Nah setelah itu Kita buat kotak-kotak kecil Berukuran dua kali dua senti Untuk ditempelkan pada permukaan kertas yang berwarna kuning Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati sebelum kotak-kotaknya kita potongi kita tempel double tip terlebih dahulu untuk memudahkan kita ketika nanti menempelkan oh iya teman-teman jangan lupa gunting juga kertas berukuran 2x3 cm untuk pita hiasannya selamat menikmati selamat menikmati potongan kertasnya sudah selesai dipersiapkan ya teman-teman sekarang kita tempel-tempelkan perhatikan proses penempelannya ya agar tidak terjadi kesalahan selamat menikmati selamat menikmati nah pita yang bagian atas ini menempelkannya agak dimiringkan jadi ketika dilipat terlihat lurus menempelkan kotak-kotaknya dibuat selang-seling ya teman-teman karena yang kita buatkan bentuk ketupat selamat menikmati lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya juga ya nah seperti ini ya teman-teman hasilnya mudah dan simpel sekali kan ayo teman-teman kalian juga harus mencoba ya apabila ada pertanyaan atau ingin menyumbang ide bisa disampaikan di kolom komentar semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa share agar video ini lebih berkembang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati